Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Oke di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas kembali Masih seputar tentang aplikasi Shareit Dan seperti di dalam judul video kali ini Sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara mengirimkan video Dari ponsel 1 ke ponsel kedua Menggunakan aplikasi Shareit Oke jadi buat teman-teman yang sekarang masih kebingungan untuk cara mengirimkan videonya Terlebih dahulu silahkan kalian bisa masuk ke dalam aplikasi Shareitnya Menggunakan ponsel dari masing-masing ponselnya Oke saya contohkan menggunakan ponsel di sebelah kiri dan ponsel di sebelah kanan ya Kita akan tunggu hingga iklan selesai Nah kita melihat halaman seperti ini Ada menu kirim terima dan lokal Kalian bisa cari dari ponsel yang ingin Tentu menggunakan sebagai ponsel untuk mengirimkan file Nah disini saya akan mengirimkan file dari berupa MP4 Dari ponsel di sebelah kiri ke ponsel di sebelah kanan ya Jadi untuk pengirimannya kalian bisa klik kirim di ponsel di sebelah kiri Ya klik kirim terlebih dahulu Oke kemudian disini kalian bisa cari video yang ingin kalian kirimkan ke ponsel di sebelah kanan Kemudian di ponsel di sebelah kanan kalian bisa pilih saja ke menu terima Ya di menu terima ya kalian bisa klik terlebih dahulu Kemudian di sebelah kiri kalian bisa cek list video yang ingin kalian kirimkan Saya coba menentukan video yang paling atas ya Kemudian klik kirim kembali di pojok kanan bawah di ponsel sebelah kiri Ya klik kirim seperti ini Ya masing-masing ponsel menampilkan tampilan aktifkan bluetooth Buka bluetooth untuk mempercepat kecepatan sembungan Kalian bisa aktifkan dari masing-masing ponselnya Ya aktifkan bluetooth masing-masing ponsel android Selanjutnya klik berikutnya juga di ponsel keduanya Ya silahkan kalian bisa scan barcode menggunakan ponsel sebelah kiri ya Ke ponsel sebelah kanan tampilkan seperti ini Oke ya secara otomatis langsung dihubungkan ke ponsel atau ke file pengirimannya ya Ya prosesnya cepat sekali Jadi untuk ukuran MB di bawah 100 MB itu begitu cepat Dan sampai di halaman ini kita sudah berhasil mengirimkan file perubah video Yang dikirimkan dari ponsel sebelah kiri ke ponsel sebelah kanan Ya untuk melihatnya kalian bisa langsung kembali saja di ponsel sebelah kiri Ya klik keluar di ponsel sebelah kiri juga klik keluar ya Maksud saya disebut Ya kita akan cari langsung ke kaleri apakah video sudah masuk Dan disini kita lihat video 1 sudah masuk ya di bawah baru Ya durasinya 3,52 menit dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu saja untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye